Pak Jokowi, Korea bukan Pak Waduh, ini berat Ini berat Kalau bahasa Inggrismu tidak fluent Tidak terlalu lancar Berani gak aku jadi berhenti Berani gak? Oh, ramah nih Boten pantun Ini berani, bos Dari titik itu saja He is Korea 100 Korea Ini 82 persen Hati-hati ini capres-capres Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi Ya sudah, hasilnya tahu sendiri Jadi Ini saya menjujur ini Bagi capres-capres yang memenang Maka baik-baiklah kalian Dengan Bapak Presiden Jokowi Tapi kalau capres yang membuat Anti-tesa dengan Pak Jokowi Ya silahkan, hasilnya juga akan ketahuan Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya Dalam sejarah Republik ini cuma dua Satu Soeharto, dua Jokowi Pak Jokowi ini secara teori Harusnya sudah lemdak Seorang Presiden di akhir masa jabatan Sudah mendapat sebutan lemdak Atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi Tidak ada He really stayed on Pak Jokowi tidak perlu kan Menyampaikan kalimat verb Dukung ini Cukup dengan kerlingan mata Hai kawan-kawan barisan akal sehat Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Topik yang ingin kita bahas pada video kali ini adalah Apakah negara Republik Indonesia ini Harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki mental Dalam tanda kutip, preman Atau orang-orang yang memiliki mental culas Atau dalam bahasa kekinian Yang biasa dikatakan oleh Bapak Bambang Pacul Yakni Korea-Korea Benarkah bahwa orang baik akan kalah Dalam persaingan politik di Republik ini Mengingat bahwa yang seakan-akan terlihat Di dalam mentalitas politik di Indonesia Yang berlangsung dengan cara-cara yang culas Atau Korea Apakah iya bahwa elit-elit politik kita Adalah seorang yang bermental Korea Kalau iya Tidak ada harapan kah bagi Republik ini Dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas Bermoral dan berintelektual Tentu ini menjadi pertanyaan kita Sebagai seorang warga negara yang merasa bahwa negara ini Harus betul-betul berubah Oleh karena itu simak terus videonya Melihat pola perilaku politik yang terjadi di Republik ini Tidak membuat kaget jika pertanyaan-pertanyaan di atas Diacukan dan dibuat sebagai permenungan kita bersama Mengingat dewasa ini kita melihat politik betul-betul Memuakan dengan banyaknya tingkat laku politik para elit politik kita Mulai dari lapor melaporkan antar politisi Elit yang melaporkan rakyat atas kritikan yang tidak mereka terima Pembungkaman para aktivis mahasiswa Serta penangkapan-penangkapan terhadap warga negara yang dianggap melawan pemerintah Ditambah watak kepemimpinan nasional yang mincela-mincela Serta hal itu dilakukan secara terang-terangan di depan publik Dan seolah-olah tidak berdampak apa-apa Lantas tontonan semacam itu sampai kapan harus dilihat oleh publik Dan bagaimana cara kita mengkalkulasi perubahan pikiran publik Tentang negara dan politik jika hal ini terus berlanjut Jangan salah bos Senayan itu isinya Korea-Korea bos Tidak percaya kamu Senayan itu isinya Korea yang lurus-lurus tewas Yang menang Korea Yang menang Korea Karena Korea semakin tidak ada aturan semakin juara Kalau ada aturan-aturannya pun ditekuk-tekuk oleh Korea-Korea ini Untuk lompat-lompat Gitu lho Ini Korea Ya Perhatikan increase your money Increase your power And increase your Apa tadi? My Pilih sendiri kamu diri Pilih galahmu Galahnya sukses Clear Galahnya salah Patah Patah galahnya patah Supaya bisa lompat jauh di Tuhan Galahnya Gitu Sekarang itu Kalau sudah di atas Tidak mau turun Korea itu Kalau di atas Tidak mau turun Pak Kok shop landing Manat Korea sejati Tidak pernah mau turun Yang menurun Tidak akan APK Apk Alat penyakit hukum Itu penyakit Korea Penyakit Korea itu Tidak pernah mau turun Bos Pak Jokowi Korea bukan Pak Waduh ini berat Ini berat Tetapi begini Sudah sekalian Hei saya mau nanya Sama Diko Sama Diko Kalau bahasa Inggrismu Tidak pun Tidak terlalu lancar Berani gak Aku jadi bergitu Berani gak Orangani Boten Bantun Ini berani Bos Dari titik itu saja He is Korea One hundred Korea Kita ini pemenang Kita ini besar Tapi serangan lawan Ini masih terus Sarannya adalah Amplifikasi Program-program Dan keberhasilan Bapak Melalui Kemento Kedua Kita gemes Pak ingin melawan mereka Kalau mau tengkur Lapangan Kita lebih banyak Nah kalau Bapak gak mengizinkan Kita tengkur Di lapangan Melawan mereka Maka penegakan hukum Yang harus Misalnya Setiap mereka Yang Selama ini Mencemarkan Nama baik Menyerang pemerintah Adi domba Asur Penyebaran kebencian Semua bisa dilihat Dengan hukum Nah penegakan hukum Ini yang harus dilakukan Dikuat lagi Karena ketika tidak Kami hilang kesabaran Yaudah Kita yang melawan Mereka di lapangan Misalnya Mereka di bekerja Gila gila Coba menurut Kawan-kawan gimana Sekelas Bang Bang Pacul Sebagai seseorang Senior Dalam politik Mengungkapkan Tentang watak Pak Jokowi Sebagai seorang Korea Atau 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 Dalam Tanda Kutip Orang Yang Culas Dengan Basah Tubuh Yang Santai Di depan Banyak Generasi Muda Apakah Beliau Menganggap Bahwa Itu Sesuatu Yang Biasa Oke Dalam Konteks Ini Babang Pacul Bagus Menerangkan Itu Kepada Anak-anak Muda Sebagai Bentuk Gambaran Kenyataan Para Politisi Kita Tetapi Kalau Kita Lihat Dia Sebagai Seorang Politisi Di Lembaga Legislatif Harusnya Ada Catatan Kaki Yang Tegas Bahwa Hal Ini Bukanlah Hal Yang Benar Dan Tidak Boleh Dinormalisasikan Agar Anak-anak Muda Yang Melihat Dan Mendengar Uraian Itu Juga Tidak Menormalisasi Watak Kepemimpinan Yang Dikatakan Oleh Si Bambang Pacul Kami Merasa Dan Menganggap Serius Apa Yang Dinarasikan Oleh Bambang Pacul Sebagai Seorang Yang Berada Dalam Sistem Sebagai Bentuk Kenyataan Watak Para Elit Politik Kita Di Negeri Ini Dan Bagi Kami Ini Sesuatu Yang Menyedihkan Sekarang Kawan-kawan Coba Simak Video Satu Ini Nani Si Kalau Yang Nganggur Itu S1 S2 Gak Apa Yang Penting Jangan Anak-anak BEM Jangan HMI Jangan Cipayung Ples Itu Berbahaya Negara Ini Saya Sampaikan Berbahaya Negara Ini Saya Sampaikan Karena Hobi Mereka Adalah Kalau Tidak Kita Naikkan Orang Kita Turunkan Orang Berbahaya Itu Saya Takuti Saya Sering Sampaikan Pada Presiden Pak Saya Bisa Menghadapi 20.000 Mahasiswa Yang Bukan Aktivis Tapi Jangan Berikan Saya 100 Mahasiswa Yang Aktivis Bisa Jadi Rusak Di Bangsa Kita Ini Dulu Waktu Saya Aktivis Waktu Miskin Lihat Mobil Bagus Kita Apalagi Kalau Pakai Mobil Pengawalan Paling Benci Saya Paling Benci Saya Begitu Punya Duit Bisa Beli Mobil Bagus Enak Juga Barang Ini Dulu Kita Makan Bakso Aja Boleh Sekarang Makan Bintang Lima Boleh Enak Juga Barang Ini Dulu Kita Benci Pakai Pengawal Begitu Jadi Menteri Ada Pengawal Patir Juga Barang Ini Jadi Saya Sampaikan Untuk Kalian Jangan Coba Coba Bila Bahwa Kita Kita Oligarki Atau Oligarki Tidak Bagus Tunggu Kalian Saya Mereka Tunggu Begitu Suatu Saat Kalian Jadi Pejabat Jadi Orang Kaya Mungkin Kelakuan Kalian Akan Lebih Jahat Daripada Saya Saya Sampaikan Memang Barang Barang Enak Ini Membuat Cemburu Semua Orang Hati-hati Ini Capres Capres Kalau Mau Jauh Jauh Dengan Pak Jokowi Ya Sudah Hasilnya Tau Sendiri Jadi Ini Saya Menjujur Ini Bagi Capres Capres Yang Memenang Maka Baik Baiklah Kalian Dengan Bawa Presiden Jokowi Menteri Bahlil Lahadalia Mengatakan Dengan Tegas Ancaman Kepada Para Capres Dari Hal Ini Saja Ya Gimana Gitu Ya Bernada Seperti Teror Dan Menekan Sekali Seolah Politik Ini Sangat Premanistik Padahal Beliau Adalah Pejabat Publik Yang Harusnya Lebih Fokus Bicara Bidang Yang Dijabat nya Hal Lain Juga Yang Cukup Menerangkan Bahwa Memang Sepertinya Para Elit Politik Kita Seakan Akan Memiliki Mentor Culas Adalah Dari Tetap Bahasa Elit Kepada Generasi Muda Yang Sedang Mengejar Ilmu Jangan Jangan Betul Apa Yang Dikatakan Para Pemikir Bahwa Ambisi Politik Adalah APBN Yang Maksudnya Adalah Wawenang Politik Untuk Mengelola Anggaran Negara Yang Ribuan Triliun Akhirnya Menjadi Motif Utama Para Elit Politik Entah Untuk Kepentingan Pragmatis Maupun Kepentingan Yang Sangat Oportunis Kenapa Ya Gaya Hidup Bermewa Mewa Sebagai Pejabat Seolah Dijadikan Satu Motif Utama Untuk Mempertegas Status Sosial Mereka Di Masyarakat Lantas Apa Yang Membuat Situasi Ini Benar Kawan Kawan Bukankah Mental Semacam Ini Mental Yang Tidak Mendidik Bagi Publik Mentalitas Yang Culas Betul Betul Akan Merusak Esensi Dari Demokrasi Premanisme Kriantelisme Kartel Politik Oligarki Kan Hal Hal Inilah Yang Merusak Sistem Demokrasi Publik Akhirnya Dibaca Hanya Sebagai Variable Statistik Suara Yang Elit Bisa Memanipulasi Dan Merekayasa Segala Kebijakan Hanya Untuk Kepentingan Statistik Suara Yang Oportunis Publik Tidak Lagi Berdaulat Atas Apa-Apa Yang Menjadi Hak Baik Mereka Sebagai Warga Negara Publik Berpotensi Dibuat Pasrah Atas Keadaan Dan Tidak Menganggap Adanya Pemimpin Dalam Negara Karena Akan Muncul Satu Pemahaman Yang Kolektif Di Masyarakat Yakni Siapapun Yang Jadi Saya Tetap Harus Cari Makan Sendiri Besok Inilah Kondisi Lelahnya Psikologi Sosial Publik Kita Jika Sarapan Tidak Terus Ditumbuhkan Dan Keburukan Tidak Segera Dihentikan Baik Itu Saja Untuk Video Kali Ini Kawan Kawan Dukung Terus Channel Kuliah Akal Sehat Dengan Cara Like Share Dan Subscribe Terima Kasih Sekali Lagi Dan Salam Akal Sehat Untuk Para Barisan Akal Sehat Terima 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 kasih telah menonton!